Saudara penerbitan paspor di kantor imigrasi kelas 1 TPI Gorontalo sepanjang tahun 2022 mencapai 3.858 pemohon. Penerbitan paspor ini mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan pada tahun 2021 yang hanya 865 pemohon. Sepanjang tahun 2022 penerbitan paspor di kantor imigrasi kelas 1 TPI Gorontalo mengalami peningkatan dari tahun 2021. Kasih Lantas Kim Keimigrasian Anak Agung Gede Kusuma Putra menyebut pada tahun 2021 penerbitan paspor hanya 865 pemohon. Penerbitan paspor sangat kecil karena terjadi pandemi COVID-19. Namun demikian pada tahun 2022 penerbitan paspor mengalami peningkatan yang signifikan mencapai 3.858 pemohon. Ribuan paspor ini diterbitkan melalui walk-in dan aplikasi pendaftaran M-Paspor. Menurut Anak Agung Gede Kusuma Putra dari ribuan paspor yang diterbitkan, sebagian besar diterbitkan untuk masyarakat yang melakukan ibadah umroh dan haji. Memang lebih banyak yang masyarakat yang mengurus paspor itu dari kalangan dengan tujuan umroh dan haji. Jadi untuk yang wisata itu ada sedikit perbandingan dibanding dengan yang berangkat untuk menunaikan ibadah umroh. Kalau yang wisata mungkin sekitar 200-300an, sisanya itu adalah masyarakat yang akan berpergian ke Saudi. Selain itu, kantor imigrasi kelas 1 Gorontalo juga telah memberikan 271 layanan izin tinggal kunjungan dan 92 layanan izin tinggal terbatas serta 5 layanan izin tinggal tetap. Mamat Kaida, Kompas TV Gorontalo